Di mana waktu itu saya terdesak ingin tahu perihal bagaimana solusi menyelesaikan hutang. Dulu saya sangat buntu bagaimana cara menyelesaikan terutama hutang-hutang saya. Nah ketika ikut PBTR, sangat jelas sekali roadmapnya bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Dari acara ini terbuka sekali bagaimana sebenarnya permasalahan itu muncul ataupun bagaimana solusinya dan setelah itu apa yang perlu kita lakukan. Nah jadi sangat-sangat-sangat bermanfaat. Masyarakat Tanpa Riba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rohim. Saya asal Bogor, Bogor Barat. Bidang usaha saya itu bisa dibilang sebagai kontraktor lah atau pabrikator. Pabrikator, alat-alat pengolahan limbah industri. Main core-nya di situ. Jumlah hutang saya kurang lebih sekitar 1,2 M. Tapi sebelum ikut TBA atau PBTR itu sudah berkurang di angka kurang lebih 900-an. Tahu informasi perihal PBTR, awalnya saya sebelum PBTR kan ikut TBE. Nah TBE itu, saya tahu info itu perihal dari sharing session yang diadakan di daerah Cimanggu. Sekitar daerah-daerah Cimanggu lah, di rumah Pak Yana ya atau Ibu Arni. Nah, sebelum saya kenal mereka, saya tahu itu dari Facebook. Nah, di mana waktu itu saya terdesak ingin tahu perihal bagaimana solusi menyelesaikan hutang. Bagaimana perihal perbedaan sebelum dan sesudah ikut PBTR. Terus terang, ini luar biasa ya. Nah, perbedaannya kalau saya analogikan dari suatu jarak, itu sangat jauh sekali. Dulu saya sangat buntu bagaimana cara menyelesaikan, terutama hutang-hutang saya. Nah, ketika ikut PBTR, sangat jelas sekali roadmap-nya bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Intinya, kembali ke diri kita dahulu. Baru nanti ada roadmap yang terbuka di acara PBTR. Manfaat dari ikut PBTR, saya pribadi merasakan sangat luar biasa. Terus terang, luar biasa ya dari acara ini terbuka sekali bagaimana sebenarnya permasalahan itu muncul, ataupun bagaimana solusinya, dan setelah itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi sangat-sangat-sangat bermanfaat. Mengenai Unlogic yang saya rasakan, terus terang, sebenarnya banyak. Sebenarnya sangat banyak, terutama dalam hal internal keluarga saya, isi saya. Nah, biasanya dulu isi saya itu paling ketakutan atau khawatir ketika saya mengikuti acara-acara seminar, ataupun acara-acara khusus gitu ya, yang saya awalnya tidak mau melibatkan gitu lah. Tapi setelah saya ceritakan, ternyata yang dulunya paling sulit untuk mengizinkan saya, apalagi memang ada biaya gitu kan. Saya alhamdulillah disitu, Unlogic itu muncul. Awalnya dari situ, kemudian Unlogic-Unlogic berikutnya, yang terus terang, kami juga sadar bahwa keadaan kondisi finansial memang kurang bagus. Jadi saya sangat berusaha gitu. Alhamdulillah, saya telepon beberapa rekanan yang memang masih punya piyutang, akhirnya mereka bayar dan itu merupakan Unlogic yang tadinya susah. Saya telepon, mengenai biaya yang dikeluarkan dibanding dengan manfaat yang diterima, saya pikir sih memang tidak seimbang lah ya. Artinya, sangat kecil sekali lah biaya ini. Dengan apa yang akan kita raih atau kita dapatkan dari hasil mengikuti pembelajaran di PBTR ya. Karena dari biaya yang saya keluarkan dengan hasil nanti, saya yakin Allah memberikan jalan, Allah memberikan kemudahan buat tujuan saya dan tujuan besar saya, yaitu sangat-sangat tidak sebanding. Untuk pengusaha yang tentunya memiliki masalah yang sama seperti saya, saya sangat menyarankan lah. Mungkin kalau bagi yang punya hutang atau masalah pribadi itu, terutama masalah hutang, itu bukan lagi saran kalau menurut saya, tapi wajib. Karena kita nggak akan pernah sadar kalau kita hanya berpikir, ini kenapa, ini kenapa. Jadi, saya sebenarnya mewajibkan kalau bagi saya, bagi pengusaha yang tentunya punya masalah yang sama seperti saya, dari masalah hutang ini. Jadi, ayo para pengusaha yang sedang bermasalah dan dilirit hutang, ayo ikuti acara PBTR ini dengan niat bismillah dan yakin kepada Allah bahwa ini merupakan salah satu solusi yang kalau menurut saya sih hebat, solusi luar biasa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!